Gudang distributor penyimpanan makanan dan minuman milik jaringan sualayan minimarket di Kelorahan Bunder, Kecamatan Cikupa terbakar. Gudang diduga terbakar akibat korsleting listrik. Sebelumnya pekerja yang panik mencoba berusaha memadamkan api yang muncul pada Senin Subuh dengan alat pemadam ringan. Namun banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Pemadaman sulit dilakukan lantaran kecangnya angin dan sulitnya air yang jauh dari lokasi. Pekerja yang sedang bekerja akhirnya panik berhamburan menyelamatkan diri. Delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Sepuluh jam kemudian api akhirnya bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa namun kebakaran mengakibatkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah.